Dampak musim kemarau terus dirasakan oleh para petani di Kabupaten Mawarujambi, salah satunya di Kecamatan Baru Sembo. Tercatat di Kecamatan ini ada sekitar 2.000 hektare pesawahan pada masa tanam tahun 2019 mengalami kekerigan dan terancam gagal panen. Ribon hektare sawah padi tersebut tersebar di desa Danau Kedap, Bakung Darat, dan desa Mudung Darat. Selain sawah kering karena tidak ada air, musim kemarau juga membuat tanah retak dan keras. Meskipun kondisi ini sudah berlangsung lama, namun petani tak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Mawarujambi. Saat ini untuk membasahi padi, petani hanya memanfaatkan sungai kecil di kawasan sawah dengan alat manual. Ada bantuan pemerintah Kecamatan ini selama ini? Tidak aduh. Tidak katik, bu ya? Tidak katik sama sekali? Misalnya bantuan air untuk pengairan, tidak aduh. Tidak pernah. Datu Trakas, JBTV Terima kasih. Terima kasih.